Sekali adonan berapa telur ini pak? Satu kilo langsung pak ya Ini yang unik guys Wuuuuh Mantep rey Beliau buat penggorengannya ini Buat sendiri ya Dan ini yang wajib kalau beli untuk Korea di Pak Yanto ya Nomor antriannya guys Gokil ya ini baru saja datang Itu pelangannya sudah pada antri guys Alatnya buat sendiri nih pak ya Kreatif sekali Mantep Bapaknya lah masih persiapan Pelanggannya sudah antri Mas antri mas Mantap Pakai nomor antri ya Gokil Nomor berapa mas? Nomor 2 Oh berarti ngawali mas ya Adanya nomor berapa? Nomor 1 Oke jadi yang perlu disaluti kreativistas dari pentol Korea Pak Yanto ini Beliau buat alat-alat panggangnya atau alat penggorengannya ini Buat sendiri ya Kreatif sekali guys Dan ini yang wajib kalau beli pentol Korea di Pak Yanto ya Nomor antriannya Nomor antriannya guys Orangnya masih menata-nata Tapi yang antri sudah ada beberapa orang ya Habis ini berjubul-jubul ya Total ada alat berapa panggangan ini pak? 12 12 alat panggang Pak ya Masya Allah Biasanya yang paling ramai berapa telur pak? Paling ramai 20 20 kilo telur pak ya Sekali jual pak ya Oh mantap Semoga laris manis terus pak Barokat dunia akhirat Dan cepat-cepat naik haji Amin Bukannya dari mulai jam berapa Pak Yanto Setengah tujuh malam ya Sampai 11 Setengah dua belasan ya Kalau habis lebih cepat Lebih baik pak ya Oke lho re Sekali buat langsung segini banyak loh Oke adonannya ini pak ya Mantap Sekali buat langsung buahnya guys Mantap Blender ini pak ya Kalah blender ibu saya pak Capek kalau tidak ada ini Iya betul 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 Ini salah satu wujud kreativitas pak Iya Kalau tidak diakali seperti ini Capek pak ya Sip Ini sausnya mas ya Sausnya buat sendiri mas Wah mantap re Dengan masih apa mas Mas Robby Oke guys Ini nanti mas Robby yang bagian Nganu cetaknya pak ya Mantap Baru buka loh Semuanya udah antri guys Antri semuanya Sudah ambil nomor antrian semuanya Mantap Ambil nomor antrian nanti biar gak keliru pak ya Iya Minta dahulu ya Mantap Kreatif kreatif Mantap Mas Robby bagian nyote ya mas ya Mantap re Oke guys Untuk adonannya pentolnya total berapa pak Ini Hari biasa 5 kilo Hari biasa 5 kilo pak ya Oh siap Sabtu Sabtu 10 kilo pak ya Weekend gitu pak ya Rame pak ya Sabtu minggu 10 kilo Mantap re Adonannya 5 kilo Telurnya 10 kilo pak ya Sabtu minggu itu 2 kilo Wuh Alhamdulillah Padahal baru buka ini loh Antri semuanya Itu antri guys Mantap pak Dulu bukanya atau berdirinya dari mulai tahun berapa pak 2004 2004 pak ya Alhamdulillah Ini sudah penggorengan yang kedua ya Dari mulai baru dateng Pak Yanto tidak berhenti-berhenti menggorengnya ya guys Wuh Bokil Isi terus ya Mantap Sabari buka pak ya Libur kalau Ada keperluan atau capek gitu pak ya Hehehe Atau lagi piknik libur pak ya Hehehe Oh gak pernah piknik pak Pikniknya berarti dimana pak Di warung kopi Hehehe Oh ala Ini batinnya mas Robi Aku juga butuh piknik Berarti adonan pentolnya Membuatnya dirumah pak ya Wah mantap Sekali adonan berapa telur ini pak Satu kilo Satu kilo langsung pak ya Wah mantap rek Kaldu pak ya Masako Mantap Biar gurih pak ya Wah ini yang unik guys Hehehe Mantap rek Kalau gak gini kemeng pak Iya Kreatif bapak ini termasuk Mantap Sudah menghabiskan 3 mixer pak Sudah menghabiskan 3 mixer Rusak semua pak Saosnya sambilnya langsung digabung mas ya Sesuai request berarti mas ya Masih dibuatin Hehehe Kalau untuk saosnya rasanya apa aja pak Manis sama pedas ya berarti ya Kalau manis Kayak mas Robby ini manis Hehehe Hehehe Dan kita udah pesen guys Satu porsi ini harganya 5000 perak Selain dapat petol Korea Saya juga dapat saus Sekarang kita coba Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa guys Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini ya Mari makan Suapan pertama buat kalian semuanya ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Gokil Setelah suapan pertama Yang saya rasakan di pentol Korea ini Berbeda dengan pentol Korea yang lain Itu dari Kualitas tepung Atau kualitas pentolnya Dia gak lembek Dia gak alot Tapi Digigit itu di mulut soft banget Ya Jadi Gurinya dapat Apalagi tadi racikannya juga Sudah kita lihat semuanya Sangat-sangat Ditakar dengan rapi Takaran dari pentol Korea ini ya Enak Saya gak kaget ya Kalau dengan rasa seperti ini Rame kayak gini ya Betul-betul pentol Korea Yang berbeda Yang saya rasakan Mungkin dari Pengalaman beliau Membuat adonannya Sangking lamanya Dia beliau berjualan Dan Apa ya Mengeracik adonannya Sehingga mendapatkan rasa Yang seperti ini ya Yang jelas dia gak keras Dan gak lembek Tapi soft Di mulut soft Sekarang kita coba Pakai saus Ini saus yang pedas Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Wow Gokil Sausnya meskipun gak terlalu strong pedasnya Tapi ini stacknya itu cocok banget Dan pas dengan takaran Gurinya pentol Dan pedasnya saus Dan sausnya juga Ada rasa manisnya Gak dominan dengan rasa pedas yang strong Jadi ini kalau buat kamu Yang mungkin pencinta pedas banget Bisa kamu tambahin dirumah Cabai atau apa gitu ya Gokil guys Bismillahirrahmanirrahim Enak-enak 5 ribu loh worth it murah ya dan kalau pesen di Pak Yanto ini kalian harus sabar karena antri ya saking banyaknya pelanggannya jadi beliau mensiasati dengan ada nomor antriannya supaya nanti gak terjadi salah paham gitu ya oke guys saya mau ngambil sini dulu yang jelas terima kasih sudah stay tune di channel saya jangan sampai lupa subscribe, like, komen, dan share karena semua juga gratis bila kalian punya referensi kulineran unik, menarik, enak, spiral, dan lain-lain bisa komen di bawah oke guys jadilah orang bahagia karena orang kaya belum tentu bahagia dan orang bahagia pasti dia kaya sekutu bunga sepatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah